Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan mengawasi kemungkinan adanya aliran dana panas saat tahun politik, terutama dana-dana yang akan masuk ke pasar modal. OJK menegaskan bahwa sudah ada banyak produk hukum yang bisa dipakai untuk mengawasi aliran dana panas jelang dan juga sepanjang pilpres, termasuk diantaranya Undang-Undang Tidak Penyelitian Cucing Uang. OJK juga akan berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang secara berkala memberikan laporan temuan jika ada aliran dana tidak wajar. Dengan kemampuan melacak aliran dana panas ke pasar modal, OJK mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada temuan indikasi aliran dana panas ke bursa saham. Terima kasih telah menonton!